Intro Oke teman-teman Saya sudah di sini bersama dengan salah satu pak dosen dari Universitas Dayana, Mas Rohtri Gimana kabar ya Mas Rohtri? Alhamdulillah, kabarnya baik sekali Lumayan, sehat semuanya Sehat Di Bali juga sudah baik kan, jadi banyak tamu sudah pada datang Betul, betul Nah ini tadi kan aku kan dolan-dolan ini mas, neng belanjong Ini kebetulan prahasisinya itu masih dikrukupi Kalau tidak Mas diceritakan sedikit, prahasisinya dari siapa, tahun berapa, dan bagaimana sih? Oh iya, kalau, prahasisinya belanjong kan ya? Belanjong itu kan tipe nih, tipe Jaya Stamba itu Jaya Stamba itu, teman-teman ingin tahu, Jaya Stamba itu sebenarnya kayak tuguh kemenangan gitu kan Iya ya, jadi bentuknya memang bulat gitu, terus agak tinggi gitu, terus kemudian ada hiasan padmanya itu Kalau kita lihat di atasnya itu ya, gitu Nah menariknya prastasi belanjong ini, dia bilingual Eh, bilingual Oh, jadi dua bahasa Jadi bahasanya bahasa Sansekerta sama bahasa Balikuna Balikuna Aksaranya ya dua Loh, kan wujud lah Wujud Aksaranya apa ya Mas? Nah ini, konco-konco bilang itu kan Prenagari itu Prenagari Nah, Aksara Prenagari itu bahasanya itu bahasa Balikuna Wah, wali lo? Iya, iya Berarti sehingga di sini Aksara? Ke satunya, Aksara Balikuna bahasanya Sansekerta Kok aneh? Aksaranya Aksaranya Cuman sayangnya kondisinya kan enggak apa sih Karena bahannya itu agak paras-paras gitu kan Hanya terbaca kan sedikit aja Gitu, jadi prastasi itu kan dikeluarkan oleh Kesari Warma Dewa Sri Kesari Warma Dewa Kesari Warma Dewa itu moyangnya ya Warma Dewa lah Penguasa Nombali ini Pendahulunya Dianggap itu sebagai leluhur dari wangsa Warma Dewa Akhirnya kan nanti di belakang-belakang namanya Warma Dewa, Warma Dewa, Warma Dewa gitu semua kan Raja-Raja Setudah itu Nah, interpretasinya bahwa kenapa kok itu jaya setambah ya penakukan itu Kemungkinan ini ada banyak pendapat ini ya Versi banyak pendapat Kalau kayak Pak Prof. Ardiga mengatakan Kesari Warma Dewa ya moyang Bali Tapi moyang Bali kok nakluh ke anu Dewa ya Daerahnya Dewa ya Mereka bisa ya mas Bisa ya Oh rebutan Kodol yang Jawa Tengah kan ada rebutan Dewa itu Iya Apa ada pendapat yang kedua Bahwa dia datang dari tempat lain tuh Kemudian menaklukkan Bali Terus kemudian mendirikan jaya setambah itu Kalau Mbak Lee sudah dikuasai Oh iya yang kedua ini lebih logis Nah iya makanya Lebih menarik ini yang kedua ini Nah iya Tapi dua-duanya kan ya boleh wangkut di interpretasi tau ya Ya namanya sendiri teori itu mas Yang penting kan kita bisa berani nggak mempertahankan teori itu Nah nonjuru prasasti itu dijelaskan Bahwa ada penanggukan daerah gurun dan suwal Daerah gurun? Gurun dan suwal Karena ini prasasti ini kan ya Karena apa ya Aksaranya hilang-hilang gitu kan Nggak kebaca, hilang Nggak kebaca interpretasinya jadinya Yang kebaca itu wilayah gurun dan suwal Gurun itu Yang ingat aku ya di negara kertagama Gurunnya apa? Tali Apa itu mas Ini kan di negara kertagama Mbak Sini Mbak Dan kita itu dikasih loh ini Temen-temen Sama Mbak Sini Mbak Sini Mbak Ya Sambil nyemil karena mau ngopi Karena mau ngopi Yang ngopi Ada suaranya Spen Terserah Apa-apa Peranggaruh Jadi Ini gurun nih gue Gurun itu kan Di negara kertagama itu Gurun Angaran Lombok Mirah gitu kan Kan ada wilayah-wilayah kekuasaannya Macapahit Ya betul Iya betul Iya betul Luah Luah gajah Betul Gurun Ya Angaran Lombok Mirah kayak Berarti Ya jenisnya Lombok Mirah kan Lombok bisa enak Iya Tapi ada interpretasi yang lain Mengatakan bahwa Gurun itu bisa penidak Tapi kalau aku sendiri Kok ini cocoknya Ya Negara kertagama itu Ya buktinya enak Real ya Gurun Angaran Lombok Mirah itu Negara kertagama atau Desawarnana ya Iya Desawarnana Saya ngasih kan namanya kan Desawarnana Bukan Negara kertagama Versi 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 kekinianya Negara kertagama Dan di lainnya Perupra Pancah juga Nang Bali ya Nang Bali Makanya itu Oke lanjut kembali Nang Belanjong mau Nah itu Jadi itu Sual Sual ini saya Masih jadi perdebatan Masih jadi perdebatan Masih jadi perdebatan Tapi interpretasinya Mengarah pada Bima itu loh Oh Bima Wadu Paa itu Mana ada Wadu Paa itu Itu kan di daerah Suwa Daerah Suwa Oh itu itu Namanya Sual 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 Wadu Paa Ini namanya Wadu Paa yang di Bima itu Teman-teman kan banyak Yang jalan-jalan Jadi Di sana itu Ada pahatan Candi tebingnya Bukan candi ya Kayak relif Ceruk gitu-gitu kan Jadi ada Prasasti nya juga di sana Ada Prasasti Cuman ya udah rusak-rusak Aksarannya Nggak bisa ke wajah Rusak Itu Itu Terus ya Ada relif Apa Hampir kayak Gua Kacah itu lah Oh Gua Kacah itu Ya Model-modelnya Hampir-hampir sama lah Menarik Itu Itu terkait dengan Prasasti nya Jadi Sipifari Warma Dewa Itu kan abatnya Songwo itu ya Ya 833 Ya Abat Songwo 33 49 Tigo Dan itu menariknya Nah Kita kan Dari dulu kan Teman-teman Bali ini kan Penggalian di situ kan Banyak temuan Luar biasa Temuannya Terutama Kemuan Rangka dengan Begal Kubur Rangka dengan Begal Kubur Jadi Begal Kubur Roto-roto ya Pramik Nanti Bilang Perunggu Cuman 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 Fragmen Yang Paling Tua kita temukan Maksudnya Fragmen Khamit Itu Tri-Color Yang Kita temukan Cuman Satu Fragmen Yang lain Pasca Jadi Ada Song Ada Ming Kalau penelitiannya Yang Jemengan Tadi kan Ke Belanjung Di dalamnya Itu sebenarnya ada Prahmen Arca Ganesha juga Kalau Interpretasinya Teman-teman Ekonografi Yang ada di sini Periode 14 14 14 14 Apa yang Dure itu Remal-remal itu? Itu Arca Ganesha? Ya Prahmen Apa 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 Berarti Itu Kita Enggak tahu Tapi Kita pernah Gali Belanjung itu Sebelah Selatannya itu Itu kita pernah Gali Kita nemu Struktur aja Nemu struktur Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti Seperti Pagre Bukan Apa Prasastinnya itu Tapi Lumayan Lebarnya Satu meter Satu meter Tapi Lujur Panjang Bahannya Bahannya Batu Karang Ditumbuk-tumbuk Batu Karang Batu Karang Itu Poral itu Api ya Api Batu Karang Mas kita lucunya Nemunya itu Pas di sudutnya Jadi Belanjungnya kan Di sini Berasanya Belanjungnya Sudutnya Nah itu Cuman Unung-unungan Pemukrimannya Sudah padat sekali Sekarang Sudah jadi vila itu Oh ya Sudah jadi vila semua Jadi Susah Kita mau Gali di situ Sudah susah Keramik-keramik itu Banyak sekali Sampai sekarang Masih sering ditemukan nggak Masih Masih Kapan itu kan Pernah Ada penggalian Untuk Apa ya Untuk Air Kalau nggak salah ya Terlalu air Di situ Kan nggak Wastafatar Baik-baik Keramik kakek banget Remuk-remuk berarti Iya Seremek-remuk lah Tapi ada yang beberapa Yang kadang utuh Kita menemukan Tapi ya Apa ya Keramik Sung lah Periode Sung paling banyak Song Song Berarti Pas kantang Berarti Sembilaran dah Apa Belanjong ini cukup menarik 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 Bahasanya dibalik Oh Berarti saya Terasa sini mau ya Bahasanya Balikuna Bahasanya Balikuna atau Jawa Kuna itu? Ayo bahasanya Balikuna Berarti Berarti Prenagari Sengsang Jakarta Berarti Berarti Balikuna Balikuna atau Jawa Kuna itu? Balikuna Berarti Periode itu kan Belum masuk Pengaruh 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 dari Jawa Kuna kan belum Nanti setelah Udayana itu kawin Oh Kalau Main Dradatta Guna Priyadaropat Ini Ini baru Pengaruh Jawa ini kenceng Kan gitu Nah itu menarik Nah itu menarik Sudah 100 tahun kemudian tuh ya 150 tahun Ya Setelah muncul-muncul berapa Raza Kuna itu? Menarik Tapi menariknya lagi Ini kan Prasasti ditemukan di wilayah selatan lho Berarti Raza ini seneng dong Paling Tulan-tulan nih Baiklah Tapi kalau temuan keramiknya ya Oke Itu menunjukkan bahwa Daerah situ itu kan Memang kayak pelabuhan Pelabuhan Karena Ketika Anggap baik ya Anggap baik Bahwa ketika Belanda mendarat 1906 ya 06 itu Menguasai mau menyerang Sini Ya Kuri sini Kesiman itu Kan daratnya disandur Berarti kan memang itu pelabuhan lama tuh ya Kemungkinan iya Nah iya Di situ daratnya itu Nah sekarang Ada pelabuhan benua tuh Pelabuhan benua tuh Pelabuhan benua Ya gede Serangan itu ya Serangan Ada nusa penindah Besar kan Ceningan Oh iya kan Iya Gitu Itu Itu Jadi Interpretasi kita ya Itu pelabuhan yang besar Dan kami Dan Luas sekali kok Luas sekali Jadi Kalau kita lihatin sampai Berapa ya Sekitar Dari Belanjong itu ya Pura Belanjong itu 400 meter 300 400 meter Barat itu masih Ada temuan Nah ini Sampai pantai ini Ada semua Full berarti Full Berarti Berarti Daerah situ daerah konsentrasi Nah sekitar Kono mas Ya iya Karena Belanjong ini Berarti itu kan pusatnya Sebelah utaranya itu Sampai bypass itu Masih kita menemukan Kita penggalian Deket-deket Bypass itu Pernah kita Itu juga Doleh Tetap juga Gerabah Terus keramik Manik-manik Ya masih Cuman makin ke utara itu Kelihatannya makin Dangal Malah makin dangal Ke utara makin dangal Tapi yang kesana Kita menggali itu Yang berair itu Sampai Terlum meter kok ya Kita Ehm Jadi menggali itu Sampai Berair-berair itu Malah Ya itu Menemu yang tanganku Cuman satu perahmen itu Sesudah itu Kita nggak menemukan lagi Durung mas Oh durung ya Durung Bapak menemukan Kancana Habis dari vila gak ada Harus dari telung meter Bisa bisa Nanti ini Ngeduk jumbleng mas Ayo Coba ngerti Villanya itu Jumblengnya kebak Bikin kolam Kolam itu Kolam renang Kolam renang Biasanya kan ada Gitu Leles lah gitu Ada orang yang jumblengnya nggak kebak Ngeduk menemukan Gitu Terus Komenes yang menari suka belanjong Ya Ini belanjong ini Koleksinya Keramik Keramik Saat ini jenisnya melubrin ya Ini kan balai arkeologi ya Balai arkeologi Bali ya Jadi itu koleksi waktu ke Bali Itu Pernah Dapet sekarang disimpan disana Di Itu Di balai arkeologi Sekarang gabungnya menjadi kantor Arkeologi ya Itu keramik Sama ini lah Terus kemudian Ini Seperti 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 Orang bersenggama Api itu Tanya panggok cili Api itu Api itu Api berarti Api 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 itu Api kan jurahnya berarti Api itu Api itu Api itu Api itu Api Teman-teman pada Penasaran Sersing Sersing sendirilah Kolei Kolei Sersing Api 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 Tapi gak ngerti Enak Itu karena Disimpan dan Jarang dimapis Jarang dimapis Itu jadi master piece-nya Master piece-nya Keramik yang temukan Belanjong Gitu Tapi gak ada hubungannya Sama Belanjong yang sekarang ya Gak enak ya Aku Enggerti hubungannya Belanjong yang ini Oh enak Enggerti Hahaha Iya dong Ini bila lain Belanjongnya enak Juru Jalir gak Ayuh Aku orang ngerti Hahaha Biasanya Aku orang ngomong loh Maksudnya orang anek hubungannya Gak sih Maksudnya Arak-arek kan Biasanya yang digolei pertama Kan orang-orang itu ada Mocokin swastisaka wanita Setelah ketemu Lepasnya saya digolei Yang kedua adalah Juru Jalir Hahaha Mesti itu Orang-orang itu Juru Jalir Ya Makanya aku gak ngerti Maksudnya Keramik itu kan hubungannya Bola Kembali ke Belanjong Dua bahasa itu Berarti Sambandannya itu Aksara Seginci Bahasa seintima Ya itu Aku Itu Jadi dua-duanya itu Enek kabin Enek kabin? Iya Mungkin itu cuma Translintasi Cuma mungkin ya Sedikit-sedikit Berbeda lah Karena Memang aksaranya Banyak yang hilang Makanya Kalau ini Kudu ngomong Mbak Bah Gun Kita fotogrametri Di Bali Gak bisa mencari Betul Gak bisa kan Oleh seorang kecap Ya Mbak Lumayan Bah Gun Ini kudu Wajib ya Kapan-kapan harus balik Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Tengah Siapa tau Siapa tau Mbak Gun Gue lihat kayak proyek Yang di sini Kita dengan senang hati Iya Dengan Dengan senang hati Dan lapang dada Lagi gak menerima Mbak Gun Ini 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 Sepertinya Rasa Biasanya Sepertinya Santai Hmm Tenang Tenang Jadi Kas kopi Bali Kecut-kecut Itu Itu Lanjong memang Memang menarik sih Karena kawasannya Prasasti Yang Di selatan Sedikit Lebih banyak Yang di Bali Tengah Sama Bali Utara Tapi Bali Tengah Bali Utara Banyakan Prasasti Oh Tampra Tampra Kupalannya Tapi Yang seera dengan Belanjong Enak gak Bali Bali Dari Dari Sari Ketemu Itu Tiga Sangat minimal Dataman Sangat minimalis Katanya Berarti Kisah dikulik Menarik Juga Kenapa Aksarannya Ini Teori Yang pertama Mas Yang kedua Yang 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 Wah Itu Kerja Seperti Aksaran Iya Tapi Kedepan Gaya Mas Kan Gaya Iya Mas Berarti Shandul Ketempat Misata Untuk Kedepan Nanti Lagutan Tapi cocok deh sanur temen-temen yang pengen ngelihat perasaan di belanjong datang ke sanur nginep SUE sunrise oh bener belanjongnya api selainnya belanjong mas nanti ini ngomong apa gitu kita cukup ya belanjongnya berarti semuanya WC ketemu kapan-kapan menengah ya kapan-kapan menengah tapi tak ngobrol yang beliau nih sih selamat menikmati